Halo Aibun, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, aku mau share beberapa idemai sensori yang bisa Aibun lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah dan di sekitar rumah. Seperti yang Aibun tahu, sensori play banyak manfaatnya untuk anak. Di antaranya, untuk menunjang perkembangan otak, meningkatkan kemampuan beradaptasi, meningkatkan kemampuan berbahasa, mengasah keterampilan motorik, dan juga melatih kreativitas. Wah, banyak banget ya manfaatnya ya. Oke, yuk kita simak ide mainnya. Sensor play yang pertama adalah lumpur tepung. Aibun bisa bereksplorasi dengan berbagai tepung. Ada tepung terigu, tepung maizena, tepung sagu, atau tepung tapioca. Karena, setiap tepung menghasilkan berbagai macam tekstur yang berbeda, yang bisa menstimulasi sensori anak. Nah Aibun, di video kali ini, saya tampakan beberapa mainan si kecil, dan mengajak si anak untuk menyelamatkan mainannya dari lumpur tepung. Selanjutnya adalah busa sabun. Aibun bisa sambil ajak kerucil untuk memandikan mainannya, dan menyiramnya dengan air agar bersih. Yang ketiga, bermain sensori menggunakan biji-bijian. Nah, ini salah satu favorit kerucil sepunda. Aibun bisa pakai beras, kacang hijau, biji jagung, atau biji apapun yang ada di rumah. Aibun bisa sediakan sendok dan wadah untuk kerucil berajar menyendok dan memindahkan biji-bijian ke wadah. Aibun juga bisa sambil main pretend play, penjual, dan pembeli. Aibun bisa tambahkan pom-pom warna loh, sambil belajar warna dengan si kerucil. Selanjutnya adalah potongan buah dan sayur. Kerucil bisa belajar meremas dan mencium aromanya. Ayo sayangku. Next, kita main sop bunga dan daun. Ajak kerucil merauk bunga dan daun, dan dimasukkan ke panci. Kerucil bisa belajar menyendok, mengaduk, dan bisa sambil bermain peran, penjual-pembeli untuk menambah kosa kata baru. Kok kuahnya doang? Cepinya juga dong, bunganya dong? Bunga. Ya, bunga yang warna biru? Buru. Ah, iya, pinter. Bunga yang warna orange? Orange. Sensory play selanjutnya, saya pakai ampas kelapa yang sudah dicemur hingga kering dan diberi pewarna. Jadi mirip rumput-rumput gitu ya, Aibun. Selain menstimulasi sensori taktil, kerucil juga bisa sambil diajak bermain fokus dengan memasak potongan puzzle yang tertimbun di ampas kelapa itu. Sambil menambah kosa kata baru juga menyebutkan nama-nama hewan yang ada di puzzle. Sambil menambah kosa kata baru. Ide main selanjutnya adalah bermain dengan ampas teh. Di sini, Aibun bisa tambahkan mainan-mainan yang dilumuri ampas teh dan mengajak si kerucil untuk membersihkan mainannya dengan air bersih. Yang terakhir, menyekir. Aibun bisa ajak ruucil menyekir di berbagai permukaan. Pecek, kering, basah, bisa di rumputan, di tanah, di batu kerikil yang halus, atau juga di konblok. Kalau menurut saya, nyekir ini bermanfaat banget Aibun untuk mereka yang picky eater dan juga jijian. Sedikit cerita ya Aibun, anakku ini dulu picky eater dan juga jijian. Jadi kalau pegang yang lembek-lembek, yang agak-agak berair-air gitu, dia kurang suka. Tapi Alhamdulillah setelah bermain sensory play ini, dia makannya tuh jadi mau yang berkuah, mau yang lembut-lembut kayak bubur, dan lebih banyak tekstur yang bisa masuk ke mulutnya dia. Oke, segitu dulu Aibun sharing saya. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga semangat membersamai kerucil Aibun. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax